Yang terjadi di Mesir karena rakyat menuntut syariat, gak ada, gak ada, ini cuman slogan yang dijual, tuh, padahal ada tangan besar dibaliknya, yang apapun itu akan digerakkan, di kita begitu, apa kalian kira kemarin, hampir ribetnya kemarin, itu semua karena bela Al-Quran, enggak, itu cuman tunggangan, ada makar besar dibalik itu, cuman karena gubernur yang mencelahkan, gak ada celahan terhadap Al-Quran, maaf, maaf, kata siapa Ustadz, kata penguasa, no, yang namanya kabar yang berkaitan dengan nama selahat umum, keamanan umum, dengerin apa kata penguasa, itu usul kita, asam'u wa ato'atuh, mentaati kita tahu, iya, kalau mendengar apa maknanya, maknanya kabar-kabar yang berkaitan dengan keamanan negara, masalah besar, tidaklah kita terima, tidaklah kita yakini, kecuali datangnya dari badan resmi pemerintah, tuh, enggak kemakan sama isu kita, kalau begitu. Pembuat hoax terbaik, adalah penguasa, karena mereka memiliki seluruh peralatan untuk berbohong. Jajak digital itu memang terkadang sangat kejam, karena dia menampilkan sesuatu di masa lalu, yang itu kadang membongkar semua aib-aib orang saat itu. Itulah jejak digital. Kalau kita berbicara tentang Ustadz, contoh aja Khalid Basalamah, itu prestasinya banyak beliau, ya, ingat, beliau terkenal karena prestasi, beliau itu dikenal karena prestasinya yang begitu banyak, begitu hebat, diakui di mana-mana, video-video viral beliau itu karena memang bagus, isinya bagus, memberikan manfaat kepada manusia, dan memberikan pencerahan kepada orang-orang tentang agama Islam. Itu beliau, Khalid Basalamah. Nah, lain halnya dengan Riyad Bajri. Riyad Bajri itu dalam sejarah-sejarah di masa lampau, dia itu viral, terkenal di mana-mana, itu bukan karena videonya yang positif, justru terkenal karena negatifnya. Kalau kita kemudian lihat lagi jejak rekordnya di masa lalu, dia adalah orang yang justru membela Ahok, yang pada saat itu jelas-jelas menistakan surat Al-Ma'idah, menistakan Al-Quran. Semua umat Islam di Indonesia sepakat, Ahok itu sudah melakukan pelecehan terhadap Al-Quran. Sepakat, tapi kenapa manusia satu ini kok nyeleneh sendiri, beda sendiri, bukannya membela kaum muslimin, malah justru membela Ahok yang justru terang-terangan menyatakan surat Al-Ma'idah menipu. Itu tadi, dia mengutip surat Al-Ma'idah, digunakan untuk kampanye, dia mengatakan jangan mau ditipu dengan surat Al-Ma'idah dan sebagainya. Itu kan jelas pernyataan yang sangat melecehkan terhadap Al-Quran. Tapi, apa yang dia lakukan, justru sebaliknya. Dia membela Ahok dan menyudutkan orang-orang Islam yang membela agamanya karena Al-Quran dilecehkan. Kopla nggak sih? Kemana coba? Dia berpihaknya itu kemana? Jadi, selama ini yang kita lihat, kemana kita berpihak? Orang Islam umumnya berpihak kemana? Dia kemana? Jadi, kalau kita semuanya ke kiri, dia ke kanan. Kalau kita ke kanan, dia ke kiri. Nyebrang. Seolah-olah dia itu harus punya pendapat sendiri yang harus bersebrangan dengan apa yang dikatakan oleh mayoritas. Padahal itulah fakta kebenarannya begitu. Begitu juga ketika kemarin masalah Palestine, masalah Hamas. Dia nyebrang sendiri. Yang lainnya itu naik kapal, dia nyemplung sendiri ke laut. Aneh kan? Itulah yang terjadi pada syariat bajri. Jadi, logikanya adalah ketika semua orang Islam berpendapat dalam satu pendapat yang sudah sohih dengan data yang akurat. Tapi, kalau menurut dia, itu bersebrangan dengan pendapat dia. Ya, dia akan ngotot mengatakan itu salah. Meskipun dia sendiri nyemplung laut, gitu. Kalau kita baca di dalam Al-Quran, jelas sekali ayatnya. Muhammad itu Rasulullah, putusannya Allah. Dan orang-orang yang mengikutinya, yang bersama dengan dia, yang mengaku beriman. Mereka tegas terhadap orang-orang kafir. Mereka saling berkasih sayang dengan sesama mereka, sesama orang-orang beriman. Ini aneh, Riyad Bajri. Ayatnya mengatakan kita itu harus tegas terhadap orang-orang kafir. Tapi, dia justru malah selalu khusnudon kepada orang kafir. Tapi, selalu suudon kepada sesama Muslim. Dia mampu bersikap baik kepada orang kafir. Padahal jelas-jelas, orang itu sudah melecehkan ayat Al-Quran. Tetapi, saudaranya sendiri dimusuhi. Dituduh, difitnah dengan fitnah yang begitu kecam. Yang begitu jahat. Aneh, kan? Inilah Riyad Bajri. Otaknya mungkin mohon maaf. Kalau kita itu mungkin nyalain lampu, itu tulisannya on, ternyata mati. Tapi, kalau tulisannya off, ternyata malah hidup. Nah, itulah Riyad Bajri. Apapun yang dilakukan kaum Muslimin. Jadi, kalau kaum Muslimin ke kanan, dia pasti ke kiri. Kalau kaum Muslimin ke kiri, dia pasti ke kanan. Itulah Riyad Bajri. Karena, menurut dia, pendapat yang sohih adalah pendapat yang menurutnya sendiri benar. Meskipun harus berselisih dengan mayoritas kaum Muslimin yang sebetulnya itulah yang benar. Jadi, apapun pendapat kaum Muslimin, kalau menurut udelnya itu dia nggak masuk akal, ya dia katakan itu nggak benar. Bodoh amat. Dia dikasih nasihat pun nggak bakalan masuk. Dia akan mengatakan, apa? Saya itu hanya apa? Jadi, ngeyelnya tingkat tinggi, kalau kita ngomongin si Riyad Bajri. Jadi, dikasih nasihat, nggak mempan. Diberikan arahan, nggak mempan. Dikasih data, nggak mempan. Bahkan, ketika dia dikasih data yang betul-betul real, dari orang yang menyaksikannya secara langsung. Tapi, kalau menurut dia itu nggak benar, ya tetap jadi salah. Meskipun data itu sudah betul-betul terpampang di depan matanya. Itulah Riyad Bajri. Jadi, kesimpulannya adalah, pokoknya nggak usah dengerin Riyad Bajri. Itu aja lah, udah selesai. Walauwala misal.